Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau LPP kelas 2A Bandung menggelar acara lapas mencari bakat 2016 yang diikuti oleh ratusan warga binaan pemasyarakatan perempuan dari 10 UPT pemasyarakatan di Jawa Barat. Bertempat di halaman dalam LPP kelas 2A Arca Manik, Kota Bandung, Rabu 26 Oktober 2016, ajang pencarian bakat ini diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizuar. Selain untuk menggali bakat-bakat terpendam di lingkungan lapas, menurut Deddy Mizuar, ajang ini juga sekaligus untuk memberikan apresiasi bagi setiap hasil karya warga binaan selama menghuni lapas. Dengan begitu, ia berharap akan terbangun kepercayaan diri para warga binaan dan terdorong motivasinya untuk terus mengembangkan bakatnya sebagai bekal untuk berkarya ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Di samping sebagai media hiburan untuk memelihara kondisi psikologis para warga binaan, kegiatan ini juga dapat memberikan ruang ekspresi untuk menyalurkan bakat dan minat para warga binaan. Kita juga dapat menggali bakat-bakat terpendam di lingkungan lapas, sekaligus memberikan apresiasi terhadap setiap bakat yang ditampilkan. Sehingga diharapkan pertama terbangun kepercayaan diri para warga binaan, dan juga terdorong motivasinya untuk terus mengembangkan bakat. LAPAS Mencari Bakat 2016 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Dharma Karyadika 2016. Sebelumnya telah diadakan serangkaian acara antara lain Bulan Bakti Pelayanan dan Penegak Hukum, Olahraga dan Seni, Bakti Sosial dan Jambore Kemanusiaan di Kabupaten Garut, di mana seluruh kegiatan tersebut melibatkan warga binaan pemasyarakatan dari seluruh rumah tahanan dan LAPAS Sejawa dan Sumatera. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan.